Mengenai yang kedua nanti mungkin Pak Gubernur, tapi dari sisi pemerintah tentu dengan penurunan sumberungan dari Federal Reserve itu memberikan semacam pause kepada perasaan atau situasi dan kemaikan sumberungan yang kemarin membuat banyak negara-negara emerging harus menghadapi konsekuensinya. Jadi penurunan ini memberikan space kepada kita semuanya termasuk Indonesia untuk bisa menggunakan momentum ini di dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan dari sisi investasi itu bisa jauh lebih positif. Karena dengan penurunan sumberungan kan berarti kosong, maknanya menjadi lebih rendah. Kita berharap momentum itu akan muncul pada tahun 2019 akhir ini dan akan terus dijaga di tahun 2020. Kalau kita lihat dari sisi kemungkinan policy-nya dari pemerintah Amerika dengan berarti bisa sepakat, tentu kita berharap positif momentum itu juga akan membuat.